Halo semua selamat datang di channel pemain dan kali ini gue bakal bahas guys Hero Meta bulan November tahun 2023 Hero yang masuk di video ini berdasarkan dari patch note yang udah rilis sekarang di original server Dan yang akan rilis satu kali lagi yang akan datang di pertengahan bulan November Jadi guys tonton videonya sampai selesai Xpilin Jadi Xpilin ini selain punya stats darah atau durability yang tinggi Tapi punya damage yang tinggi juga Dan punya rotasi atau kemampuan mobilitas yang tinggi Sebaiknya seperti itu Karena dia itu fleksibel banget Xpilin ini Dia sebaiknya bisa jaga lane Tapi sekaligus bisa melakukan rotasi untuk kayak ngerusuh jungle musuh atau ngerusuh laning lain Jadi biasanya orang-orang yang ngisi Xpilin ini hero nya itu biasanya motong minion Lalu langsung melakukan rotasi ke jungle atau ke lane lain Dan ini harus bisa clear minion dengan cepat Mobilitasnya tinggi Tapi juga punya durability atau daya tahan yang tinggi Makanya hero-hero Xpilin di meta sekarang atau yang di bulan November ini Rata-rata yang gue masukkan adalah hero-hero yang punya rotasi cepat Tapi juga bisa damage dari early yang tinggi Area juga damage nya Dan punya daya tahan juga yang luar biasa Yang nanti bisa cara mainnya itu Sekaligus kayak jaga laning Tapi melakukan rotasi untuk ngambil turtle Rusuh musuh sama rotasi ke lane lain Hero nya apa aja yang masuk di meta bulan November tahun 2023 Untuk Xpilin kalian bisa lihat di gambar video ini Oke keliatan ya untuk hero-hero yang masuk pilihannya itu ada Halid Lalu ada juga Pakwito Terisla Yuzhong Nah hero ini adalah hero-hero yang emang Kalau kayak Terisla ini hero nya pelan banget Tapi dia punya damage early dan damage area yang tinggi Bisa jadi initiator kedua juga Jadi dia gak perlu nunggu roamer Yang melakukan inisiasi atau yang melakukan open war duluan Tapi Xplaner bisa jadi open war yang pertama Atau bahkan kedua setelah roamer Makanya kalau kalian mau pake hero ini Change untuk menangnya jauh lebih tinggi Karena Xplaner sekarang emang seperti ini cara mainnya Rotasi, jaga laning Tapi juga punya daya tahan yang tinggi Dengan dibarengi damage yang bagus Selanjutnya ialah God Lane Jadi God Lane ini berbeda seperti Xp Lane God Lane ini adalah lane yang emang diperuntukkan Untuk hero-hero yang perlu farming dulu Karena mereka perlu item Makanya God Lane ini adalah lane yang ditempatkan untuk orang yang dipercaya di late game Jadi emang tantangan sekarang itu kalau orang main God Lane dia harus bisa menggendong timnya Karena ini lane yang paling banyak dikasih duitnya Walaupun emang groba God Lane itu di nerf Makanya rata-rata ditempatkan sama marksman Jadi harus pinter nyari posisi pas war Gak boleh terlalu banyak diincar sama musuh Terutama pas fase early game Karena kita harus tau juga Rata-rata orang kalau lagi main di early game Pas main God Lane itu sering mati Turretnya kena jebol Gold turret diambil semua sama musuh Otomatis musuh jomplang banget goldnya Jadinya malah susah ngejar Snowball dari early mm musuh Kelar dengan gampang karena God Lane tidak ada duit Dan juga kalau bisa Dari early mid sama late gamenya Itu hero ini harus bisa gampang Untuk catch up atau ngejar Kalau posisinya lagi ketinggalan Makanya hero meta yang harus kalian pakai Di God Lane untuk marksman Kurang lebih di gambar video ini Oke jadi tadi di XP lane guys Gue lupa bilang Ada die rod yang akan di revamp Di God Lane Ada Moskov yang akan di revamp Tapi kalau God Lane Moskov ini emang betul-betul Labelnya revamp Kalau die rod itu lebih ke buff nanti Gue bakal kasih liat Nah Dan Moskov ini Bakal bisa jadi pilihan banget Untuk di God Lane Lalu ada irritail Yang masih sama Walaupun emang nanti bakal kena nerf Ada juga Bruno Ada juga Cloud Ixia Yang udah bisa banget Untuk kalian pakai Dan juga Masih Brody Yang masih boleh banget Untuk kalian jadikan opsi Atau pilihan Di God Lane Jadi rata-rata Pilihan hero yang gue kasih liat ini Ya dia punya damage Yang bahkan dari early itu Udah bisa nyicil-nyicil musuh Atau mungkin emang Di late gamenya itu Serem banget Selanjutnya Yalah jungler Jadi jungler ini adalah Role yang emang Sangat jadi pertanggung jawaban Kalau sudah masalah Ngambil-ngambil Turtle Ngambil Lord Cuman gini guys Yang harus gue ingatkan ya Jangan terlalu banyak Minder Di saat retri kalian Mungkin kurang Pede Dengan pencetannya Harus diingat juga Jungler ini Retri-nya Damagenya itu Tergantung level kalian Ya Jadi kalau misalnya nih Level kalian level 4 Pas perbutan turtle Tapi musuh level 5 Otomatis damage Retri itu jauh lebih tinggi Di musuh Karena musuh Sudah level 5 Walaupun emang Perbedaan defisit Damagenya Cuman 200 Dari retri-nya Tapi itu bisa memperuntukkan Kalian bisa gagal Dalam pengambilan turtle Jadi Saran gue guys Untuk nge-jungle itu Jelas Harus bisa dapetin Pattern Atau rotasi Dengan Kalian itu Melakukan jungle Tapi Bisa nge-ganking Musuh sekalian Kalau bisa Dapet kill Otomatis Kalau kalian nge-jungle Dan Dapet kill juga Dengan rotasi kalian Entah itu lagi Ke atas Top lane Atau ke bottom lane Ya kalian E-levelnya Pasti bisa Jauh lebih tinggi Atau bahkan Bisa sama Dengan musuh Yang mungkin Melakukan rotasi Dan itu berhasil Nge-kill tim kita Dan yang hero Yang masuk Di meta jungle Bulan November Untuk tahun ini Kurang lebih Gambarnya Sebagai berikut Oke Untuk perubahan Jungler Tidak terlalu jauh Tapi Gue cuman bisa Kasih saran Kalau Kalian emang Masih Dengan Konsep Harus Assassin jungle Silahkan Tapi harus diinget juga Tank jungler itu Emang Lebih cocok Dilawan sama Assassin Makanya Biasa orang itu Kalau Tilih Akai Biasa ditabrak Sama tank juga Misalnya Kayak Baxia Atau mungkin Fredrin Yang jauh lebih Alot Kalau musuh Pake assassin Jungler Macem Lancelot Yang mainnya Damage Bukan Lancelot Tank Biasa ditabrak Sama Fanny Atau mungkin Sama hero-hero Assassin Yang punya Damage Macem Pakuito Atau Hellcar Cuman Bukan Berarti Guys Kalau Hero-hero Assassin Ini Tidak bisa Melawan Hero Tank Karena Kalau Assassin Sudah dapat Momennya Di late game Assassin Jauh Lebih Unggul Dan Bisa Untuk Ngeburst Mereka Dengan Cepet Karena Item Mereka Sudah Jadi Karena Item Defense Itu Bakal Tetap Koyak Atau Bakal Tetap Kena Burst Pas Udah Jadi Item Penetrasi Atau Item Item Semacam DHS Buat Burst Damage Ke Hero-hero Yang Tebel Dan Juga Darahnya Banyak Next Iyalah Midlane Jadi Midlane Ini Adalah Lane Yang Tepatin Di Tengah Kenapa Dia Post Di Tengah Tujuannya Adalah Biar Dekat Dengan Manapun Biar Dekat Dengan Atas Biar Dekat Dengan Yang Lane Bawah Biar Dekat Dengan XP Lane Atau Dekat Dengan Gold Lane Makanya Dia Ditaro Di Tengah Jadi Rotasi Midlane Itu Hampir Setara Hampir Mirip Dengan Rotasi Jungle Cuman Biasa Orang Itu Kalau Main Midlane Di Awal Kalau Mau Level 2 Dia Ngasih Level 2 Itu Ke Romer Di Midlane Midlanernya Itu Di XP Lane Bagi 2 XP Lainer Jadi Nanti Si Midlane Level 2 XP Lain Level 2 Romer Juga Level 2 Dan Nantinya Bakal Balik Lagi Midlaner Ini Ketempatnya Untuk Melakukan Ganking Atau Rotasi Midlane Ini Bukan Tempatnya Orang Untuk Stay Doang Ngendok Doang Gua Tau Guys Kalo Kalian User Cecilion Atau User Yang Emang Belum Pede Dengan Rotasi Biasa Mereka Tuh Nyamannya Di Tengah Dulu Farming Ngambil Stack Cuman Kalo Emang Begitu Ya Otomatis Early Kalian Gak Bakal Ada Rotasi Sama Sekali Yang Cuman Bisa Gua Bilang Adalah Semoga Temen Anda Tidak Banyak Matinya Atau Tidak Banyak Digeng Sama Musuh Jadi Guys Inti Main Midlane Adalah Hero Ini Harus Punya Damage Early Yang Sakit Punya Damage Area Juga Dan Kalo Bisa Enak Dan Cepet Untuk Rotasi Jadi Untuk Hero Midlane Apa Hero Meta Bulan November Kalian Bisa Lihat Untuk Gambarnya Di Video Kali Ini Oke Jadi Untuk Midlane Masih Gak Terlalu Jauh Beda Untuk Pilihannya Masih Ada Faramis Masih Ada Valentina Masih Ada Sinovaria Juga Valir Lebih Ke Harus Pick Sama Situasi Pick Tapi Masih Gue Bilang Harus Pick Karena Dia Ini Kelemahannya Cuma Tetap Sama Rafaela Yang Kebetulan Rafaela Udah Kena Nerf Dan Matilda Masih Boleh Banget Di Midlane Cuma Emang Masih Kena Band Ada Hero Hero Macem Savier Kalau Kalian Mau Pak Ada Juga Macem Cecilion Savier Masih Bagus Banget Untuk Dipakai Karena Punya Damage Yang Mantep Di Late Game Dan Juga Punya Sifat Bisa Bertahan Dengan Baik Karena Punya Skill Area Yang Besar Dan Juga Punya Damage Yang Late Gamenya Itu Ya Udah Pasti Kita Tau Serem Banget Oke Yang Terakhir Ialah Roamer Roamer Ini Perbanyak Gitu Ya Sama Moonton Itu Munculnya Itu Muncul Meta Healer Sekarang Cuman Emang Guys Untuk Meta Healer Ini Hampir Mau Transisi Cuman Kalau Dibilang Transisinya Kapan Ya Gue Bakal Bilang Mungkin Masih Di Tahun Depan Karena Emang Item Flash of Doasis Ini kan Masih Jadi Pilihan Banget Sebagai Healer Untuk Dia Pakai Ngebantu Timnya Makanya Moonton Bikin Item Itu Untuk Bikin Si Meta Healer Ini Panjang Umur Tapi Bukan Berarti Meta Healer Doang Yang Meta Di Roamer Ada Juga Kok Hero Tank Atau Hero Initiator Yang Masih Bisa Kalian Jadikan Pilihan Untuk Melawan Mereka Atau Digunakan Di Saat Tidak Ada Mereka Jadi Bisa Dipakai Pas Ada Healer Musuh Atau Pas Healer Musuh Tidak Ada Di Tim Musuh Karena Sama-sama Hero Tank Initiator Nah Jadi guys Roamer Ini Harus Bisa Ya Jelas Baca Map Rotasi Map Sekalian Harus Ngejagain Semua Orang Di Game Ini Kecuali XP Lane Kalau Di Early Game Biasanya Roamer Itu Rotasinya Ke God Lane Sekaligus Kayak Ngebayang Ngebayangin Jungle Team Kita Yang Mungkin Aja Kadang-kadang Agresif Ke Jungle Musuh Atau Mungkin Agresif Ke Lane Lain Jadi Disitu Biasa Peran Roamer Adalah Yang Ngebackup Apapun Yang Dilakukan Nama Team Secara Tidak Langsung Entah Itu Dengan Ngezoning Ngebuka Map Kalian Buang Skill Musuh Itu Adalah Sifat Roamer Sekali Kayak Ngelakukan Tugas Secara Tidak Langsung Agar Nantinya Jungler Dan God Lane Bisa Nyaman Untuk Datang Ngebackup Dan Dapetin Point Kill Jadi Untuk Hero Apa Aja Yang Masuk Di Role Roamer Di Meta Bulan November Kalian Bisa Lihat Untuk Gambarnya Di Video Kali Ini Oke Jadi Untuk Pilihan Roamer Juga Tidak Terlalu Banyak Dari Segi Variasinya Cuman Emang Yang Gue Bisa Bilang Adalah Variasi Meta Healer Macem Rafaela Angela Florine Masih Tet Akan Ada Untuk Variasi Tank Initiator Masih Ada Franco Kufra Masih Ada Juga Edit Kalau Mau Damage Initiator Macem Kadita Juga Masih Bagus Banget Kaja Juga Masih Bisa Jadi Pilihan Dan Jujur Kalau Kalian Tanya Apakah Min Sitar Dan Minotaur Cakep Ya Jujur Kalian Bisa Pakai Banget Ini Hero Tapi Ingat Ini Situasi Pick Adalah Kalian Harus Pakai Tergantung Draft Musuh Jadi Kalau Musuh Draftnya Kurang Menarik Untuk Kalian Gunakan Contoh Kayak Misalnya Kalian Pick Digi Kalau Ada Atlas Jangan Pick Digi Kalau Ada Si Ilda Jadi Nanti Tidak Dapet Makanya Gue Taruh Hero Situasi Pick Ini Di Posisi Yang Kalau Bisa Lihat Draftnya Musuh Jadi Kurang Lebih Kayak Gitu Untuk Penjelasan Gua Tentang Meta Bulan November Tahun 2023 Jangan Lupa Untuk Di Like Di Share Di Comment Dan Di Subscribe Dan See you On Next Video Bapak Semuanya Buat Kalian Yang Mau Dapetin Followers Aktif Likes Yang Banyak Dan Interaksi Yang Meningkat Secara Signifikan Tapi Harganya Terjangkau Kalian Bisa Kunjungi Lapak Panel Dot Com Jadi Kalian Bisa Dapetin Followers Aktif Likes Dan Interaksi Di Instagram TikTok YouTube Facebook Dan Lain Lain Nih Ada Contoh Ada TikTok Likes Instant Dan Buat Kalian Yang Mau Keren Keren Banyakan Likes Nih Langsung Kita Pencet Aja Wah Seribu Likes Cuman Tiga Ribu Kurang Murah Apa Coba Nih Sepuluh Ribu Likes Cuman Tiga Rp Juga Lagi Ini Temen Kalian Langsung Nanya Gimana Cara Dapetin Likes Yang Banyak Jadi Buat Kalian Yang Mau Langsung Aja Kunjungi Buruan Di Lapak Panel Dot Kom